Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dan kita kembali lagi menceritakan suatu pembahasan Kali ini saya mau membahas tentang Alkitab nih Kenapa sih antara Yesus dan Isa Almasih banyak diperbincangkan bahkan diperdebatkan Banyak orang-orang yang memiliki pendapat masing-masing dan itu memang tidak salah Setiap orang boleh memiliki pendapat masing-masing Dan kali ini adalah suatu penjelasan kesamaan Yesus dengan Isa Almasih Versi Ratu Adil Tim atau Tim Ratu Adil yang terkuat di dalam Alkitab itu sendiri Dimana Alkitab ini adalah kitab suci bagi orang-orang Kristen Dan ternyata di dalam Alkitab sendiri sudah menceritakan tentang Yesus Kenapa sih namanya di Kristen itu Yesus? Kenapa yang namanya di keyakinan lain itu Isa Almasih? Langsung saja kita bahas ya Terdapat di dalam surat Yohanes Terdapat di kitab Yohanes Pasal yang pertama Ayat yang pertama Yang bunyinya Pada mulanya adalah firman Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Bagi kamu yang mungkin belum pernah lihat ayat ini Kalau di kasih kata-kata seperti ini Kalau dikasih kata-kata seperti ini pasti ruwet Yundek Pasti gak kepikir ya Maksudnya apa tuh Jadi di Yohanes 1 pas ayat 1 bunyinya Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Di dalam Alkitab Allah yang Esa Allah yang Tunggal Itu cuma satu Yaitu Allah Bapak Maka dari itu Allah Bapak adalah Allah yang sebenarnya Yang Tunggal Dia satu Dia Esa Yaitu Allah Bapak Dimana di dalam Alkitab Allah Bapak ini sendiri disebutkan namanya Kan yang namanya Allah itu adalah suatu jabatan Dia sebagai sosok penolong Tuhan itu sebagai sosok pencipta Jadi Allah Bapak itu ada namanya Kenapa sih di dalam Alkitab Ada kata Tuhan Dengan huruf kapital semua Huruf besar semua Tuhan Dan ternyata di belakang Alkitab Di dikstioneri Alkitab Atau di perpustakaan belakang Alkitab Diterangkan Kata Tuhan dengan huruf besar semua Itu berbeda dengan Tuhan dengan huruf kecil Tuhan dengan huruf besar semua Itu ditujukan kepada Allah Bapak Sedangkan Tuhan Dengan huruf kecil Dengan huruf kecil ditujukan kepada Firman Tuhan Ditujukan kepada Firman itu sendiri Dimana di Alkitab Tuhan dengan huruf kapital Tuhan yang Esa Itu adalah Allah Israel Yaitu Yaitu Yehwah Atau Yahweh Jadi Allah yang sebenarnya adalah Allah Bapak Dan nama Allah Bapak itu adalah Yehwah Atau Jehova Atau Yahweh Sedangkan Firman Firman itu Ada sebelum semua Ada Jadi pada mulanya Sebelum semuanya diciptakan Belum ada malaikat Belum ada bumi Belum ada langit Belum ada Malahan Belum ada iblis Belum ada Segala mangsak Segala ciptaan ya Belum ada manusia Semuanya belum ada Allah Bapak itu kesepian Tidak ada yang lainnya Baru Allah Bapak Allah Bapak kesepian Dia merasakan suatu kesendirian Kesepian Di dunia dia sendiri Lalu Allah Bapak Berfirman Dia mengucapkan Dan ucapannya terjadi Dan ucapan itu Membentuk suatu perwujudan Roh Dimana Firman itu Namanya Yesus Jadi Firman yang menemani Allah Namanya Yesus Yesus Diciptakan Dari Firman Allah itu sendiri Dan Yesus Diciptakan Pertama kali Sebelum Semuanya Diciptakan Semuanya masih kosong Tidak ada Ciptaan yang lain Satu-satunya Yang pertama Diciptakan Yesus Sebagai wujud Roh Yang diciptakan Langsung Dari Firman Allah Dan Yesus Itu sendirilah Yang mampu Menemani Allah Bapak Yehua Yesus Itulah Yang menemani Bapak Yehua Dan Bapak Itu sangat Menyayangi Dan mencintai Yesus Bapak Bapak Dalam Kesepianya Dia sudah Ditemani oleh Sosok Yesus Dan Bapak Sudah mendapatkan Kegembiraan Dalam hatinya Bersama Yesus Maka Maka dari itu Kenapa Firman itu Adalah Allah Karena apa Yesus Berasal dari Allah Itu Sendiri Jadi Yesus Adalah Perwujudan Dari Allah Itu Sendiri Yesus Diciptakan Langsung Dari Ucapan Allah Tanpa Menggunakan Proses Apapun Langsung Tercipta Dan Allah Sendiri Tidak Bisa Hidup Tanpa Yesus Karena Allah Sendiri Allah Bapak Memberikan Segenap Hatinya Kepada Yesus Allah Bapak Butuh Yesus Dan Yesus Butuh Allah Bapak Jadi Allah Bapak Tidak Bisa Hidup Tanpa Yesus Itu Kenapa Yesus Sama Saja Dengan Allah Itu Sendiri Karena Allah Itu Sendiri Tidak Bisa Hidup Tanpa Yesus Itu Kenapa Yesus Itu Sangat Spesial Dan Kenapa Di Alam Manusia Yesus Dinamakan Isa Al-Masih Sedangkan Di Pembahasan Kristen Namanya Tetap Yesus Ini Terdapat Di Dalam Lukas Pasal 1 Ayat 26 Sampai Lukas Pasal 2 Ayat 20 Yang Menceritakan Mengenai Malaikat Gabriel Yang Dikutus Oleh Allah Ke Alam Manusia Untuk Menyampaikan Kabar Gembira Kepada Maria Yang Dari Nazaret Seorang Perawan Maria Yang Akan Dipersunting Dengan Yusuf Dimana Malaikat Gabriel Memberikan Kabar Gembira Kepada Maria Karena Maria Yang Terpilih Dan Dipilih Oleh Allah Supaya Maria Mengandung Seorang Anak Dan Malaikat Gabriel Memberikan Informasi Kepada Maria Supaya Anak Itu Dinamakan Isa Al-Masih Dan Kenapa Di Kristen Tidak Ada Kata Isa Al-Masih Karena Apa Pembahasan Kristen Nama Isa Al-Masih Tetap Disangkut Pautan Kepada Awal Mulanya Nama Dia Adalah Yesus Sedangkan Dibabakan Yang Lain Karena Mereka Tidak Mengenal Yesus Maka Namanya Tetap Isa Al-Masih Sebagai Nama Duniawi Maka Dari Yesus Sendiri Dan Isa Al-Masih Itu Adalah Sama Dimana Isa Al-Masih Tercipta Dari Roh Firman Itu Sendiri Roh Gaib Dari Firman Itu Sendiri Yang Masuk Ke Alam Nyata Menjadi Sosok Isa Al-Masih Tapi Sosok Isa Al-Masih Dan Yesus Adalah Sama Tidak 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 Sama Tidak